4 Bulan Usai Didepak Dari Kursi Pelatih Ganda Putra Cina, Coach Ferguson Dapat Peran Baru Dilansir Dari Indosport.com 4 Bulan Usai Didepak Dari Kursi Ganda Putra Cina, Coach Chen Kikyu atau biasa disapa Coach Ferguson kini kembali mendapat peran baru Pada Desember 2019 lalu, pelatih Chen Kikyu diketahui Didepak Dari Kursi Pelatih Ganda Putra Cina Setelah asesiasi berutang Cina menganggap dirinya tak berhasil mengangkat performa sektor ganda putra di negeri Tirai Bambu itu Posisinya pun digantikan oleh Wang Wei yang sebelumnya merupakan kepala pelatih di sektor tunggal putra Dan ditemani oleh Lu Heng Wen yang merupakan pelatih yang berhasil mengantarkan pasangan Zhang Nan Fuai Feng meraih mendali emas Olivia Dario dari 2016 lalu 4 Bulan Setelah Menganggur, pelatih yang kerap disapa Coach Ferguson tersebut diberikan peran baru oleh Cina Dimana ia ditunjuk untuk menjadi kepala pelatih tim ganda campuran junior Cina yang berpusat di Leng Shui Hainan Cina seperti dilansir dari situs support Cina Sebelum menjadi pelatih, Chen Kikyu diketahui merupakan salah satu pemain yang menjadi kekuatan Cina di sektor ganda putra dan campuran Tahun 2000, ia memenangkan Piala Thomas dan Piala Sudirman bersama tim nasibulutaki Cina dan akhirnya memilih pensiun di tahun 2005 Usai gantung rakyat, Coach Ferguson menjadi pelatih di sektor junior Cina hingga akhirnya diangkat menjadi kepala pelatih di sektor ganda putra di negeri Tirai Bambu itu Selama menjadi kepala pelatih ganda putra Cina, pelatih Chen Kikyu berhasil mengantarkan pasangan Liu Cheng Zhang Lan menjadi juara dunia pada tahun 2017 Dan diikuti oleh pasangan Li Junhui Liu Chen di tahun 2018 Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih telah menonton!